Hai lima makanan penting suami bikin istri meremelek yuk kita bongkar rahasianya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para subscriber semuanya dimanapun anda berada sahabat mutiara kehidupan tetap berpikir positif ya karena ini adalah kajian bagi pasangan yang halal yuk kita mulai kajiannya dengan kerendahan hati simak baik-baik ya bismillahirrahmanirrahim khom suat imatin liziadatirragbatiljinsiyah ada lima makanan untuk menambah gairah bercinta sehingga nantinya kedua pasutri kakmaman kakmimin kedua pasangan ini akan banyak melakukan percintaan ya dan akan kuat seperti itu apa saja lima makanan itu yuk kita bahas al-awwalu al-karufsuh yang pertama adalah al-karufsuh al-karufsuh artinya adalah seledri ya qalu fi kutubi tib bin nabawi anhu para ulama mengatakan di dalam kitab-kitab atib bin nabawi anhu tentang al-karufsuh ini tentang seledri ini harun ya bisun yuhayi julbah dirijali wan-nisa yaitu adalah makanan yang panas ya bisun yang kering yuhayi julbah yang bisa meningkatkan gairah bercinta berhubungan dirijali wan-nisai bagi laki-laki kakmaman ya wan-nisai dan para wanita para istri wa yukulu bin nusina fi kitabihil qonun fitib ya qonun fitib dan Ibnu Sina berkata dalam kitab beliau al-qonun fitib yuhayi julbah membuat gairah bercinta jadi al-karufsuh atau seledri ini juga membuat gairah bercinta menurut beliau Ibnu Sina ay yazidu al-qudrat al-jinsiyah akan menambah kekuatan di dalam berhubungan itu ya ini ya bisa dipahami yang pertama dan hendaknya ini dilarang atau dicegah dari ibu-ibu menyusui agar apa agar tidak merusak susunya apa namanya labannya itu air susunya tidak rusak gara-gara memuncaknya syahwat ya karena gairah syahwat di dalam dirinya itu itu yang pertama al-karufsuh atau seledri ya untuk yang kedua asani makanan yang kedua adalah al-makdunis artinya adalah petersli atau persli ya ini biasanya kaum wanita yang faham ya kalau untuk cowok-cowok kakmaman ini biasanya enggak faham enggak tahu ya tapi ini sejenis tumbuhan juga hijau hijauan juga gitu ya tapi al-vitaminatil hamah yang mana tumbuhan ini atau makdunis persli ini dia mengandung banyak vitamin pentingnya mitru vitamin A vitamin J seperti vitamin A dan vitamin C wahiya minal vitaminatil mania lil aksidah yang mana itu adalah vitamin untuk mencegah oksidasi ya walati tufidu fi'ila jiddu'fil jinsi yang juga ini bisa mengobati lemah sahwat jadi lemah di dalam hubungan bercinta ini cocok pakai al-makdunis ini jadi bisa digugling nanti seperti seperti apa tumbuhannya ya digugling di yahoo ya digugling di Google tentunya kama tufidu fi'ila jittiro bid ad-dawratis syahriya indan nisa ya untuk mengobati kegelisahan kegelisahan di dalam putaran bulanan atau head bulanan bagi para wanita para kakmimin ini ya itu manfaatnya pada wanita artinya nanti headnya itu juga akan lancar sebetulnya maksudnya ya untuk mengkonsumsi al-makdunis ini yaitu yang kedua disamping juga buat muqawiyotulbah untuk kekuatan bercinta ini juga penting atau bagus bagi kelancaran head wanita ya dan yang ketiga adalah al-basol bawang ya wasifatu wasfatu binusina filqonuni fitib faqala ibnusina memberikan resep di dalam konon fitib faqala beliau berkata jami'u'anwa'il basali muhayijatun dilbah semua jenis basol semua jenis bawang itu akan meningkatkan gairah percintaan dan air dari basol ini air dari bawang ini itu akan melancarkan haid bagi para wanita wa yulinu tabi'ah dan akan melemaskan tabiat gitu ya watak wasfatu dawud al-antoki fitadkirah dan dawud antoki memberikan resep di dalam kitab al-tadkirah faqala beliau berkata basol bawang itu akan menambah gairah dalam bercinta menambah syahwatnya ketika dipotong kemudian dimasukkan direndam di dalam cukak ini resep yang ketiga ya jadi basol bawang dipotong kemudian direndam di cukak seperti itu nah kemudian diminum itu mantap insyaallah ya itu yang ketiga yang keempat adalah al-himmas atau kacang panjang ya al-himmas kacang arab ya atau kacang panjang atau buncis qala ibn al-battor an-il-himmas ibn al-battor berkata tentang himas ini yadurru tomtha wayulidullabana memperlancar khed juga kemudian membuat air susu itu menjadi kencang gitu artinya banyak air susunya juga menambah gairah percintaan berhubungan badan ya kemudian juga menambah air sulbi maksudnya adalah air spermatuzwa atau air manis seperti itu ini manfaat dari kacang arab atau buncis itu tadi kemudian al-khamis yang kelima adalah wal-khamisu dan yang kelima adalah al-halbah halbah atau kelabat atau kelabat artinya ini bisa di google juga ya di set di google kemudian bisa dibeli di shopee ya secara online ya kelabat itu ya murah lah itu nah itu ya sejenis rempah-rempahan seperti itu yang mana ini juga menambah gairah bercinta pada wanita ya ini kayaknya khusus wanita lihtiwa iha karena mengandung komposisi itu sama trimuthaylamin ya jadi ada kandungan disitu yang namanya trimuthaylamin itu itu yang menguatkan dalam wanita dan ini juga dan ini juga cara meminumnya itu diminum tiap hari secara rutin terus menerus seperti itu dengan tujuan agar apa agar gairah di dalam bercinta itu naik seperti itu dan sesuai yang diharapkan sesuai yang dituju gitu kalau pengen kuat ya insyaallah kuat jadi kelima makanan ini ini akan menambah kekuatan di dalam bercinta dan gairah di dalam bercinta atau berhubungan itu sendiri mungkin cukup sampai disini tetap berpikir positif para subscriber semuanya karena ini adalah kajian bagi pasangan yang halal subhanakallahumma wabihamdika asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati